Hai untuk YouTube channel masih bersama saya director sukses tutorial tips dan trik membantu dalam kehidupan kawan-kawan masih tentang AutoCAD 2021 kita masih mengerjakan soal latihan ke-10 guys supaya kita lebih mantap lebih paham tentang perintah-perintah dasar yang wajib diketahui oleh para pemula drafternya Oke kali ini kita akan memulai penggambarannya let's sebelum kita mulai ada settingan awal atau langkah awal yang harus kita lakukan dulu seperti biasa kita ke unit Hai adesimal precision mm internasional Oke setelah itu kita ke limit limit ya untuk batasan penggambaran ya Hai dua 10,297 Hai setelah itu kita gambar ya di sini harusnya kita buat kolikon tapi kita belum ke objek snap ya ada sih cara cepatnya tapi kita masih belajar komen-komen lain yang sebelumnya kita gunakan lain aja ya Nah jadi kita buat ad-5 ya Hai timma sudut nol polar ya Hai semuanya kita mengingat kembali polar kebawah kita buat ad kita buat ini yang relatif ya jadi selesium profile ininya kita buat 5-5 karena kebawah tuh setelah itu kita add lagi 30 ya sudut nol setelah itu kita add lagi nol koma 5 ya setelah itu add lagi 5-5 x-nya nya 0 setelah itu ke atas disini tidak ada tapi kita harus tahu ya karena ini R-nya 15 diameternya berarti 30-30 eh sorry 0,30 oke setelah itu add minus 5,0 setelah itu add minus 5,0 setelah itu kita add lagi ya Hai setelah itu kita add lagi ya 0,5-5 karena kebawah ya kita sumbernya sumbernya oke setelah itu kita cekan aja oke selesai setelah itu kita buat busur ya atau arch karena radiusnya diketahui kita pilih yang start and radius ya kita pilih titik-titiknya Ayo kita matikan dulu objek snapnya supaya bebas ya dari sini endpoint Hai daya kesini ya Nah ini kadang kesalahan kita ini kita isiakan salah direction ya setelah ke arah maksudnya kita ambil titik pertamanya dari sini tuh roh kesini tuh nah tinggi berapa 15 ya Hai nah benar kita ulangi lagi Oke kita klik Hai setelah itu dari atas titik satunya titik duanya disini oke benar ya Nah untuk tidak mengulangi mengklik-klik disini kita sepastikan aja tuh Hai satu dua oke 15 ya Oh ish ya ada salah itu taulanya aja Hai start and radius 15-15 Hai setelah itu kita klik lagi 1-1-2-15 ya selesai kita buat annotation dimensinya nah ini satu Hai dua 30 linear ya Nah tuh nih linear Hai Nah kita klik yang disini Hai endpoint sebelah situ kita klik tadi sebelah sini Hai yang endpointnya disini tuh hai 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 nah disini tuh 40 ya pas ya setelah itu kita pilih yang radius kita pilih yang radius Hai setelah itu kita klik ini 15 kita spasikan aja Hai 15 spasikan aja lagi mengulangi perintah yang sebelumnya hai 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 sudah selesai Tadah Oke selamat mencoba practice make it perfect don't forget to subscribe like and comment and see you again to the next video and this is the last practice latihan ke-10 terakhir semoga setelah menyelesaikan yang 10 ini kawan-kawan lebih paham lebih mengerti dan menguasai ya Oke klien kawan-kawan ulang-ulangnya aja di rumah kita supaya kawan-kawan lebih lebih paham lagi oke terima kasih sampai jumpa lagi bye bye hai 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 hai